kembali lagi bersama saya di channel Wojta TV ya teman-teman di video kali ini disini saya mau jawab pertanyaan dari teman-teman subscriber nih guys ya oke langsung aja disini kita coba lihat ya untuk pertanyaannya teman-teman ya Nah ini dia jadi disini dari setafi bank gaming ya nah disini saya bertanya Bang saya mau nanya waktu saya sudah mengikuti pelatihan teguran YouTube ya sudah ingin berakhir di tanggal 14 Desember nih nah ceritanya ini memang udah mau beres di 4 Desember tetapi terkena lagi satu pelanggaran di 10 Desember padahal tinggal 4 hari lagi ya guys ya Nah kemudian disini pertama selesai tanggal 9 Maret 2024 nah apa apa teguran itu akan hilang kalau sudah kita mengikuti pelatihan yang pertama akan hilang dua-duanya atau enggak Kak nah ini ya saya jawab di video ya jadi gini guys Nah kalau misalkan nah ini saya mau nanya nah ini YouTube sudah ingin berakhir nah ini pelatihan berarti kan kalau sudah mengikuti pelatihan itu sudah mau menghilangkan peringatan oke nah akan tetapi di dalam waktu pelatihan itu ya ini Kak sedtapi ini terjadi pelanggaran kedua nah ya jadi ada lagi pelanggaran nih dapat lagi pelanggaran ke-1 atau level 1 biasanya dari peringatan itu ke level 1 otomatis lah jadi untuk pelatihan itu otomatis gagal guys nah untuk pelatihan itu gagal karena dengan catatan dalam saat mengikuti pelatihan tersebut ya teman-teman disini jangan terkena pelanggaran lagi gitu guys nah kalau misalkan nanti terkena pelanggaran lagi otomatis nanti bertambah lagi tadinya peringatan jadi teguran aktif level 1 dan harus selesai di tanggal 9 Maret ya jadi ada waktu 3 bulan atau 90 hari gitu ya nah kemudian disini apa teguran itu akan hilang kalau sudah melikuti pelatihan tidak ya jadi nanti kalau sudah masa 3 bulan itu selesai nanti akan otomatis menjadi peringatan kembali gitu ya nah setelah peringatan itu baru teman-teman ajukan lagi pelatihan gitu ya terus ini berulang kalau misalkan nanti teman-teman disini mengalami lagi gitu ya teguran dan terus jadi terus berulang seperti ini berputar terus guys nah apalagi nanti kalau misalkan pada saat masa teguran 90 hari ini teman-teman kena teguran lagi itu jadi level 2 dan bertambah lagi guys seperti itu ya dan kalau bisa jangan sampai lah seperti itu ya oke dan ya kita patuhi semua konten-konten yang sudah ada di pedoman komunitas jangan sampai keluar dari situ guys kalau tidak mau terkena teguran dan gagal monetisasi gitu ya oke mudah-mudahan dari jawabannya ini bisa jelas ya buat sed tapi bank gaming gitu ya nah disini saya mau kasih tambahan sedikit juga nih saya coba lihat ada yang bertanya di forum ya teman-teman nah disini nih nah ini ada yang bertanya pelanggaran channel turun teguran pedoman komunitas yang aktif nih ini langsung aja disini kita coba jawab aja ya atau kita bahas disini Assalamualaikum mohon pencarahannya teman-teman saya baru saja dapat peringatan pertama disitu tertulis peringatan warna orange ya itu berarti baru peringatan teguran pedoman komunitas aktif dan email yang masuk ke monetisasi ditangguhkan untuk channel saya nah ini saya mau tanya dulu nih ke yang punya channel nih ya Nirwan Suryana 111 nih nah jadi gini kalau misalkan nanti pada saat proses adanya peringatan ya peringatan nih teman-teman terkena peringatan dan video yang terkena peringatan itu teman-teman hapus nah oke teman-teman hapus nah itu bisa jadi video tersebut itu menyimpan jam tayang yang besar cuy nah ya kalau misalkan teman-teman hapus untuk video tersebut otomatis nanti persyaratan monetisasi khususnya jam tayang itu akan terpotong guys itu akan berkurang dan tidak memenuhi syarat ya gitu makanya disini ya nah teman-teman bisa lihat nih Anda tidak memenuhi syarat untuk melakukan monetisasi nah itu jadi kalau bisa nih teman-teman ya bila terkena pelanggaran coba ajukan dulu banding ya ajukan dulu banding nah kalau misalkan sudah ajukan banding tetap ini pelanggaran dan videonya dihapus oleh youtube berarti video tersebut memang melanggar komunitas guys ya melanggar pedoman komunitas jadi ya mau gimana lagi gitu ya pasti dihapus dan otomatis nanti jam tayangnya terpangkas gitu cuy ya jadi hati-hati nih buat teman-teman pemula yang lagi mau serius nih konten jangan sampai bahas sesuatu hal yang tidak sesuai dengan pedoman komunitas gs nanti ujung-ujungnya seperti ini nih ya udah semangat semangatnya nih begitu pas mau monetisasi dan terkena teguran langsung down lagi ya jadi males gitu ya teman-teman ya makanya jadi teman-teman kalau bisa buat konten itu sesuai dengan pedoman komunitas gs ya oke jangan membahayakan channelmu gitu ya oke ya mudah-mudahan ini tambahan aja ya ini tambahan aja dan semoga ini Setapi Bang Gaming bisa kejawab ya teman-teman untuk poin 4 ini nih gitu ya oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya yang mau tanya silahkan komen aja di kolom komentar kalau saya nggak sempat ketik saya buat seperti ini ya saya buat di video oke sip oke